Leo, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema setelah kamu putus dengannya apa masih ada yang mau dengan kamu Readingan ini bersifat general dan entertainment jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu Cek sun, moon, and racing untuk kecocokan energi kamu Oke Leo, ketika kamu merasa sakit hati sekali, benar-benar sakit ketika kamu patah hati, kamu benar-benar ada di posisi benar-benar patah Sayap kamu patah apapun itu kamu hopeless, kamu merasa tidak ingin merasakan apa yang kamu rasakan sekarang atau yang perlu kamu rasakan Dan kamu tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, kamu sudah benar-benar enek, kamu benar-benar sudah muak Dengan apa yang trauma-trauma kejadian-kejadian yang menyangkut relationship yang pernah kamu hadapi Ketika hal itu terjadi, kamu tidak ingin berkenalan dengan orang baru disini Kamu tidak ingin berkenalan dengan orang baru, bahkan kamu tidak ingin kembali dengan orang lama Yang kamu tahu hanya satu, yaitu kamu sakit, kamu patah, dan kamu kecewa Dan tidak ada yang bisa menyembuhkan itu, apakah itu berupa nasihat, apakah itu motivasi, yang bisa menyembuhkan itu adalah masalah Waktu di mana kamu bisa belajar untuk mengikhlaskan, menerima kejadian sebenarnya, apa hikmah dibalik yang pernah sakit-sakitnya, patah-patahnya yang pernah kamu alami Nah ketika kamu sudah ada di fase memutuskan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama Dan sudah berjanji pada diri kamu sendiri untuk tidak merasakan kesakitan yang sama Apapun itu akibatnya, dan tidak terlalu percaya sama orang lain, ataupun yang berkaitan dengan relationship Maka di saat itulah kamu sedikit skeptis, atau dengan kata lain, kamu fokus terhadap diri kamu sendiri Kamu sedikit dingin kepada orang lain, karena kamu sudah mengerti, kamu sudah memfonismati diri kamu sendiri Bahwa apa yang akan kamu jalani yang menyangkut relationship bakalan terulang trauma masa lalu yang sama Sehingga kamu tidak ingin melanjutkan atau mengalami luka yang sama sebelumnya Nah disini pertanyaannya ketika kamu ada di posisi patah, apakah masih ada yang mau mengejar kamu ketika kamu sudah move on Disini banyak yang, disini ada The Empress, The Empress ini banyak yang masih mau mengejar kamu Tapi situasinya adalah kamu sudah tidak percaya diri, kamu sudah tidak mempercaya orang lain Dan kamu sudah tidak relate yang namanya relationship atau romantika yang ada dalam hidup kamu Kamu lebih memilih atau kamu sudah lebih enjoy dengan hidup kamu sekarang Atau mungkin akan kamu alami, kamu lebih enjoy dengan hidupmu yang sendiri Kamu kemanapun tidak perlu ada yang mengawasi, tidak perlu pamit, tidak perlu memberi izin, ataupun tidak perlu meminta izin Dan kamu pun sudah terbiasa dengan situasi itu Lama-kelamaan kamu pun sudah memaafkan kesalahan yang lalu Kamu sudah memaafkan trauma masa lalu kamu Yang disebabkan oleh orang lain atau apapun itu Bahkan di posisi itu pula Kamu sudah ada di fase tidak ingin atau tidak menyalahkan diri kamu sendiri Kamu sudah ada di fase yang memang mungkin ini harus terjadi Dan kamu sudah menikmati saat ini Sampai kapan kamu bersikap skeptis atau dingin, tidak ingin berrelate dengan relationship lagi Atau romantika adalah sampai kamu benar-benar Mungkin ada orang yang akan mengingatkan kamu disini Disini ada six of wands Disini akan ada orang yang mengingatkan kamu bahwa Kamu tidak bisa seperti itu terus menerus Meskipun banyak orang yang ada di belakangmu yang mungkin ingin mengejar kamu Ingin mengambil hati kamu Tapi karena disini ada nine of swords Disini kamu sudah skeptis, kamu sudah tidak percaya lagi Dan kamu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada alam semesta Apapun yang terjadi kamu terima Intinya adalah kamu tidak ingin mengulang kesalahan yang sama Kamu tidak ingin merasakan sakit yang sama Nah selama fase itu apa yang terjadi dalam hidupmu Disini ada seven of cups Seven of cups ini menandakan ketika kamu fokus terhadap diri kamu sendiri Kamu mengabaikan atau tidak mengrelatekan diri kamu dengan romantika Disitulah banyak cuan-cuan yang mengalir di kantong kamu Apakah itu berupa ilmu baru, apakah itu berupa proyek baru Atau mungkin kamu mendapatkan pekerjaan baru yang pendapatannya jauh lebih baik Dibandingkan ketika kamu terhalangi dalam artian tanda kutip oleh perasaan kamu sendiri Ini adalah salah satu metode kamu untuk menenggelamkan diri kamu Untuk melupakan rasa sakit kamu adalah dengan fokus terhadap pekerjaan kamu Dimana kamu mengubah niat dan tujuan kamu menjadi cuan Tidak terlalu lama larut dalam kesedihan kamu Karena kamu tahu bahwa terlalu lama larut dalam kesedihan itu rasanya tidak enak Rasanya enak Makanya kamu memperbanyak job-job tambahan yang mungkin tidak relate dengan skill kamu Tapi demi mengobati atau melupakan atau tidak ingin merasakan kesakitan yang terlalu sakit Kamu mengambil job-job sampingan yang bisa menambah pundi-pundi cuan kamu Itu adalah kelebihan atau dampak positif yang kamu dapatkan Meskipun ada yang pergi yang mengenai romantika Tapi ada berupa cuan atau pekerjaan baru yang kamu dapatkan Oke Leo, jika resonate silahkan tinggalkan komen di kolom komentar Terima kasih Leo Terima kasih